Perat pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan pekerja migran ilegal yang tengah diangkut kapal nelayan. Para pekerja migran yang berasal dari berbagai daerah di tanah air rencananya akan menuju negeri jiran Malaysia. Sejumlah caron pekerja migran ilegal ini diperiksa satu persatu saat tiba di Makulanal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Mereka juga menjalani protokol kesehatan termasuk proses esterilisasi dan rapid test antigen. Terdapat 36 orang caron pekerja migran ilegal dan seorang anak yang akan diselundupkan dengan kapal nelayan ke negara Malaysia. Namun berhasil digagalkan oleh anggota Lanal TNI Angkatan Laut Balai Asahan, Sumatera Utara. Para pekerja migran ini mengaku nekat berangkat ke Malaysia secara ilegal karena tidak bisa berangkat melalui jelur resmi. Para pekerja harus mengeluarkan dana sekitar 6 juta rupiah untuk diperangkatkan. Kenapa berangkat ke Malaysia, Pak? Dengan jelur ilegal ini, Pak? Sebab imigrasi belum buka. Keduanya ingin dilihat tanah. Biaya sendiri berapaan, Pak? Biaya sendiri kalau ikut tekong 4 juta. Para pekerja migran ilegal berasal dari berbagai daerah, diamankan oleh Lanal Tanjung Balai Asahan saat berada di kapal di Sungai Asahan. Mereka datang dari macam-macam, dari Ngawi, dari Lombok, dari Madura, ataupun daerah setempat. Jadi demankan di mana, Pak? Oh, kejadian tadi ada di Sungai Asahan, pas dekat pos kami, sehingga mudah dideteksi. Petugas juga mengamankan seorang tekong kapal dan akan diproses hukum lebih lanjut. Setelah didata, para pekerja migran ilegal ini akan dipulangkan ke daerah asal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, melaporkan.